Oke baik, selamat siang para penelitian sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan vaksin tahap pertama mengkiri COVID-19. Jadi alurnya kita melaksanakan registrasi dari jahulu di meja register. Kemudian setelah itu kita akan lanjut untuk melaksanakan screening. Nah disini kita akan melaksanakan screening untuk pengecekan kesehatan apakah ada riwayat sudah pernah terkena COVID-19 sehingga kelepasannya bisa divaksin atau tidak. Kalau ada penyakit bawaan maka akan diponsultasikan ke wilayah ini. Dan vaksin ini diselenggarakan dibawa ke pusat kesehatan EMI yang ada diadilasi oleh Panumat EMI. Hari ini kita akan melaksanakan terjahul. Saya disini sudah melaksanakan screening. Sehingga ini tinggal langsung kita cus saja. Kemandu. Setelah kita melaksanakan pendaftaran, kemudian kita melaksanakan screening dan mendapatkan kartu seperti ini, akan langsung saja kita laksanakan. Komposan. Oke baik, ini adalah vaksinnya. Jarmnya harus yang lebih besar. Ini untuk bapak. Ditusuk. Kemudian dicus. Dan apakah yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Jadi begitu saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Jadi tidak usah takut. Karena juga tidak ada sesuatu yang terjadi ternyata. Oke sekarang setelah kita sampai di dunia vaksinasi, kita laksanakan vaksinasi. Kita akan membuka baju ya, tapi ini untuk kepentingan vaksin. Kira-kira enggak pingsan kan? Sebenarnya saya ini takut. Suntik-suntik menuntik begini. Tapi jemuinnya. Jadi mbak, kalau mbak cari sedila dulu ya. Mantap. Rasanya itu seperti sedang di sumpik. Dan setelah di sumpik itu agak temen. Tapi mantap ya? Semoga kita tetap dalam perlindungan yang mampu asal. Setelah itu dosis ini kita akan laksanakan dua minggu berikutnya tanggal 27 bulan 3 tahun 2021. Jadi setelah paksin pertama dilaksanakan, maka kita akan kembali melaksanakan paksin kedua. Dua minggu lagi? 27 bulan 3. Salam sehat. Jadi seperti itulah tadi alur daripada kita akan melaksanakan vaksin. Jadi ini juga suatu polemik yang sangat besar. Tinggal registrasi. Sekiranya duduk, suntik tes. Dan tidak terjadi apa-apa. Semoga semuanya tetap aman. Kita semangat. Salam sehat. Setelah kita melaksanakan vaksin, kalau di suntik ya kita melaksanakan vaksin. Vaksin, ya kepanjangannya adalah kejadian ikutan pasca ikunisasi. Jadi 30 menit kita observasi terlebih dahulu. Setelah 30 menit tidak ada hal yang menonjol atau suatu kejadian. Maka kita bisa kembali melaksanakan aktivitas. Dan yang paling terakhir adalah kita cek bagaimana apa setelah ini. Apa yang kita lakukan. Tetap stay tune. Oke baik. Jadi setelah kita melaksanakan penyuntikan vaksin ya. Mulai dari kita register. Kemudian kita melaksanakan screening. Penyuntikannya sendiri. Kemudian kita masuk ke ruang observasi. Untuk melaksanakan pengecekan TV. Nah ini yang paling penting. Biar seperti yang lain-lainnya. Kita melaksanakan foto dulu kan. Terlap banget.